Tahun ini kuliah PPG-nya online atau offline ya? Oke, jawabannya PPG full online atau full daring itu dimulai di tahun 2020 dan di tahun 2021. Sekarang di tahun 2022 apakah PPG-nya kuliahnya full daring atau semi daring atau offline? Nah, jawabannya adalah ketika ada kasus pandemi COVID ini mungkin nanti ada naik, otomatis itu pasti full daring ya seperti itu. Tapi jika tidak ada kasus yang signifikan kemungkinan mungkin kalau prediksi saya tetap daring. Kenapa? Karena di era saya itu pre-test, di era pre-test 2020 ke bawah itu pre-test atau seleksi akademik itu selalu bisa ke SMA, bisa ke kampus, bisa ke APMP untuk tes akademiknya ya. Sekarang sudah tes akademiknya ini berbasis domisili. Hanya di rumah saja untuk mengerjakan tes seleksi akademik. Begitu juga untuk tes UP. Tes akhir juga di tahun 2020 masih sempat untuk harus ke LPMP atau ke kampus untuk mengerjakannya. Di tahun 2021 sudah di rumah saja untuk mengerjakan tes UP-nya. Nah, kuliahnya prediksi saya karena ada isu jadwal terlihat itu ada belajar mandiri, nah sepertinya itu kayaknya daring deh. Mudah-mudahan ya. Kalau daring berarti setiap hari Zoom meeting nanti atau Google Meet, ngerjain modul, ya seperti itu ya. Jadi kayak kita di rumah saja gitu, jadi perbanyak kuota, sejarah internet yang bagus, dan jaga kesehatan, dan kasih tahu saja sama keluarga bahwa ini bakalan sibuk ini. Karena apa? Nanti yang istri bakalan susah nambah waktu, kadang-kadang yang ini masak, buat anak, buat istri, kadang-kadang harus beli dan lain-lain sebagainya seperti itu. Harus tonton aja di Youtube saya pengalaman PPK Daring Budi Widjaya Guru nanti. Dikasih tahu sama keluarga deh, ini nih yang bakalan dihadapin. Jadi maklumin kalau nanti Bapak Ibu stand by terus di laptop seperti itu. Mudah-mudahan tapi ada kalau nanti waktunya rehat, nah itu bisa dukung dengan keluarga. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.